Halo teman-teman, jadi biasanya saya menggunakan kontain kargo kecil untuk konveyor saya di pesawat saya karena, well, itu berdua sebagai penyimpanan Sekarang, jika Anda ingin konveyor yang lebih kuat Anda mungkin mengasumkan bahwa Anda harus menggunakan blok konveyor yang lebih kuat Yang seharusnya adalah blok konveyor yang lebih kuat Tapi, Anda tahu, ini adalah penjajah terakhir Jadi, terima kasih kepada teman saya Adam Shadow untuk beritahu saya tentang ini Yang paling kuat adalah blok air van Baiklah, menonton ini Kedua blok ini berada di 100% Seperti yang Anda bisa lihat di sana 68% 51% Jadi, seperti yang Anda bisa lihat di sana Air van van blok yang lebih kuat Terpaksa dengan block air van 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 blok yang lebih kuat Sekarang, untuk kontain kargo kecil Sekarang, kuat panas Tentu mentrekan Kalau anda menggunakan kontain kargo kecil untuk warna Tetapi, ketika anda ingin melarikan kargo kecil Tetapi, kalau Anda ingin melarikan kargo kecil Menurut kecil yang paling kuat Untuk apa-apa pun Jadi, air van van blok yang lebih kuat Dan, seperti yang lebih kuat Dan, seperti yang Anda bisa lihat di sini the air van van block has like 5 conveyor ports on the block it also only cost 10 pco just like the reinforced conveyor tube block or the cargo container so you're not sacrificing anything in those regards as well well i guess the air van van block does have one less conveyor port compared to the cargo container or the normal conveyor but you know that's not too bad of a downside if you want the strongest conveyor possible say that's how the air van van block is actually the strongest conveyor block possible on space engineers because you know space engineers